Halo semua, balik lagi di Youtube Channel Kelas Ilmu Jadi ya, di video kali ini, aku mau nge-share lagi nih ke teman-teman Gimana sih tahapan pengurusan surat keterangan bebas narkotika atau nabzah Atau yang disebut juga SKBN untuk syarat pemberkasan CPNS Tapi ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, ada baiknya untuk teman-teman subscribe dulu Agar bisa mendapatkan info dan latihan soal dari channel ini yang insya Allah bisa bermanfaat buat kalian Oke teman-teman, bagi anda yang lulus tes tahap akhir ujin SKB CPNS Maka anda diwajibkan untuk memenuhi syarat pemberkasan CPNS Salah satunya adalah surat keterangan bebas narkotika dan nabzah atau SKBN Agar tidak bingung, ketika mau mengurus surat keterangan tersebut, simak terus video ini sampai habis Sebelum kita lanjut ke tahapan pengurusan SKBN sebagai syarat pemberkasan CPNS Bagi teman-teman yang masih bingung, mungkin masih asing di telinga, apa sih itu SKBN? SKBN itu adalah surat keterangan yang menunjukkan seseorang terbebas dari zat-zat narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya Seperti ganja, morfin, sabu, dan obat penenang lainnya Surat ini memang biasanya dijadikan sebuah syarat proses seleksi Mulai dari syarat seleksi penerimaan CPNS, masuk perguruan tinggi, seleksi penerimaan pegawai BUMN, swasta, dan lain-lain Upaya tersebut sekaligus sebagai implementasi surat edaran Kemenpan-RB nomor 50 tahun 2017 Tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN Pada industri pemerintah, yang jelas sama pentingnya seperti SKCK yang dikeluarkan ke polisian Ngerti ya? Kemudian, untuk mendapatkan surat tersebut, untuk mengetahui seseorang itu positif atau negatif Harus melalui uji tes laboratorium, yang diuji itu tes darah atau tes urin Tempat untuk mendapatkan SKBN itu di rumah sakit, BNN, puskesmas, atau ke polisian Tapi, biasanya, ini biasanya ya, surat keterangan bebas narkotika dan nabzah untuk CPNS Harus dikeluarkan oleh pihak rumah sakit pemerintah Tergantung instansi yang dilamar Apabila instansi daerah, maka rumah sakit pemerintahnya yang berada di daerah tersebut Nanti ada di syarat-syarat pemberkasan setelah dinyatakan lulus Rumah sakit mana yang bisa untuk mengeluarkan surat keterangan bebas narkotika dan nabzah tersebut Ini berarti, Anda tidak boleh sembarangan masuk rumah sakit Untuk mendapatkan surat keterangan bebas narkotika atau SKBN ini Bisa-bisa nanti pemberkasan CPNS teman-teman dinyatakan tidak valid Atau tidak memenuhi syarat atau TMS Jadi, nanti setelah dinyatakan lulus Anda sebaiknya membaca berkas apa-apa saja yang harus disiapkan Kemudian mencari tahu rumah sakit pemerintah yang ada di daerah Anda Setelah Anda yakin dan memutuskan rumah sakit pemerintah yang mana Yang menjadi tujuan Anda membuat surat keterangan bebas narkotika ini Oh, ini dia rumah sakitnya Siap-siap deh Siap-siap apa? Yang masuk ke dalam untuk melakukan tahapan mendapatkan surat keterangan tersebut Tahapannya bagaimana? Tahapannya, pertama Siapkan dokumen yang dibutuhkan Contohnya, fotokopi KTP 3 lembar Pas foto berwarna 3 lembar Dan KTP asli Yang kedua Pergi ke bagian rekam medik Saya sarankan agar datang sepagi mungkin Untuk menghindari antrian yang panjang Karena semua yang lulus TPNS untuk daerah kalian Wurus SKBN-nya ya ke sana Rumah sakit pemerintah yang sama dengan Anda Jadi datang sepagi mungkin Istilahnya, kalian hanya buka gerbang rumah sakit tersebut Biar cepat prosesnya Antriannya tidak panjang Yang ketiga Utarakan kepada petugas tujuan Anda datang pengen ngapain Bilang aja Ingin membuat surat keterangan bebas narkoba pak atau bu Sebagai syarat pemberkasan CPNS Yang keempat Biasanya setelah ini Anda kendarahkan ke kasir untuk membayar Siapkan uang sebesar kurang lebih 200 ribuan rupiah lah Tergantung rumah sakitnya sih Jangan bawa uang pas-pasan dari rumah Nanti bolak-balik, bolak-balik Dan repot jadinya Yang nomor lima Setelah terdaftar Anda akan melakukan tes urin Anda akan diberi tabung kecil untuk tempat urin tersebut Anda dipersilakan pergi ke kamar mandi yang disediakan Untuk mengambil sampel urin teman-teman Yang keenam Sampel urin biasanya akan diberi alat indikator sebanyak 6 buah Alat tersebut bertujuan untuk mendeteksi ampetamin Benzodiazepin Cucain Marijuana Metampetamin Dan morpin Waktu pemeriksaannya kurang lebih 30 menitan lah Sudah ketahuan hasilnya Tunggu aja Setelah itu Kalau hasilnya dinyatakan positif Berarti Anda tidak bebas narkoba Tapi kalau indikator menunjukkan Anda dinyatakan negatif Berarti Anda bebas narkoba dan napsa Lalu yang ketujuh Pengecekan ulang identitas diri Untuk membuat suara keterangan bebas narkoba dan napsa tersebut Pastikan nama, alamat, dan data diri yang lain sudah pas Sesuai, benar Kalau tidak sesuai bisa-bisa dinyatakan tidak valid Pada waktu menyerahkan berkas tersebut Yang nomor delapan Setelah itu SKBN akan dicetak dan setempel oleh pihak rumah sakit Apakah sudah selesai? Belum Masih ada tahapan selanjutnya Yaitu Fotokopi SKBN tersebut seperlunya Kemudian kembali ke rumah sakit Untuk melegalisirnya Baru selesai Gampang bukan? Tapi misalnya teman-teman yang ingin mengurus SKBN di kepolisian Atau BNN itu gimana? Misalnya untuk masuk perguruan tinggi Atau buat keperluan sendiri Biar dinyatakan bebas narkoba Itu gimana ya? Yaudah jelaskan satu persatu Misalnya mengurus SKBNnya di kantor polisi Biasanya yang melayani tes itu adalah kantor polisi setingkat polres Nanti disana urinmu bakal diuji langsung oleh divisi reserse narkoba Tahapan yang harus teman-teman lalui untuk mendapatkan SKBN di kantor polisi ini yaitu Pertama, datang ke kantor polisi terdekat di daerah kalian masing-masing Yang kedua, lalu melakukan pendaftaran dan menyerahkan persyaratan yang diminta Apa aja syaratnya? Syaratnya yaitu Pertama, menunjukkan KTP asli Yang kedua, fotokopi KTP sebanyak 2 lembar Yang ketiga, menyerahkan pasport berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar Itu dia syaratnya Lalu yang ketiga, lakukan pengambilan sampel urin atau air kencing Yang keempat, kemudian tunggu hasil pemeriksaan sekitar 30 menit Apabila masih ada keperluan yang lain, bisa mengambil di hari yang lain Yang nomor lima, surat SKBN dikeluarkan Yang keenam, fotokopi surat tersebut kemudian legalisir dengan cap kepolisian Setelah melakukan tes, kalian akan diminta untuk membayar 150 ribu rupiah Tergantung dari poresnya sih, untuk biaya mengganti alat tes urin screen plus 5 panel Kemudian, cara mengurus SKBN di kantor BNN itu gimana? Kalau di kantor BNN beda lagi Di BNN kamu hanya diminta fotokopi KTP aja Gratis, tapi kamu bawa sendiri alat tesnya Alat tes ini bisa dibeli di toko alat kesehatan Harganya mulai dari 60 ribu rupiah sampai dengan 200 ribu rupiah Sedangkan tahapannya, yang pertama, menyerahkan fotokopi KTP Yang kedua, membawa alat tes urin berserta pot atau wadah sendiri Untuk menampung sampel urin yang akan diperiksa Yang ketiga, mengisi formulir pendaftaran Yang keempat, membuat surat permohonan dikeluarkannya SKBN Atau disertakan tujuan untuk keperluan apa Misalnya, tujuan untuk mendaftar perguruan tinggi Tulis, mendaftar perguruan tinggi Yang nomor lima, mengambil nomor antrian di meja resepsionis Kemudian tunggu deh Yang nomor enam, setelah dipiksa hasil lab akan keluar di hari yang sama Berupa, surat keterangan bebas narkoba atau SKBN Nomor tujuh, kemudian fotokopi SKBN Lalu legalisir surat tersebut dengan menggunakan cap dari BNN Setelah itu selesai Bisa pulang, tidurnya nyak Oh iya, layanan uji laboratorium di BNN ini Cuma buka pukul 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat Berarti kan, pilihlah mau mengurus SKBNnya di mana Di rumah sakit, di kantor polisi, atau di BNN Tapi kalau untuk pemberkasan CPNS Sekali lagi saya tegaskan Mengurus SKBNnya hanya di rumah sakit pemerintah Oke teman-teman Kayak gitulah Tahapan dalam membuat SKBN di rumah sakit pemerintah Untuk pemberkasan CPNS Dan bagi kamu yang untuk selain dari pemberkasan CPNS Bisa memilih di kantor polisi Maupun di kantor BNN Atau di puskesmas Atau juga di rumah sakit Boleh Oke teman-teman Sekianlah dulu video mengenai tahapan mengurus SKBN Untuk pemberkasan CPNS Maupun untuk tujuan yang lainnya Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan Dan nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi Dalam video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Bye Sub indo by broth3rmax